Intro Pemirsa guna menambah perlengkapan bagi para petugas yang berjaga di lapangan, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan kedua posko gugus tugas COVID-19 di kabupaten wilayah ini. Kedua posko tersebut yakni di Desa Takaras, Kecamatan Manuhim dan posko Sepang di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Bantuan diserahkan secara langsung oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya yang juga Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monok pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 kemarin. Ada pun jenis bantuan yang diberikan tersebut yakni alat pelindung diri atau APD dan sejumlah peralatan lainnya termasuk minuman bervitamin. Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPD Partai Golkar yang juga Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monok, mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian partai dalam ikut menunjang kegiatan petugas di lapangan, mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus pematikan tersebut. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, kami dari DPD Partai Golkar Kepateng Gunung Mas peduli pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hari ini, kami menyerahkan beberapa barang bantuan dari DPD Partai Golkar Kepateng Gunung Mas, yaitu berupa alat pelindung diri atau APD, itu ada jasujan, ada kecamata, ada sarung tangan, ada sepatu bot. Dan juga kami serahkan minuman berupa susu dan juga minuman yang mengandung banyak vitamin C untuk mendukung kesehatan dari petugas posko yang tergabung dalam gugus tugas di Kepateng Gunung Mas ini, yaitu di posko kecamatan Sepang. Dan hal yang serupa juga, kami ada juga menyerahkan di posko, di Takaras, perbatasan yang di daerah rungan Manohing, ya, perbatasan di sana, yaitu di Kecamatan Manohing di daerah Desang Takara. Rumah sakit, pola kurun, RS Uji Kurun, dan juga untuk pusiesmas tewa, dan juga nanti di wilayah Manohing, yaitu untuk pusiesmas di Telaken, dan juga rumah sakit pertama yang di Telaken. Juga alat-alat ini yang kami bagikan. Nah, itu wujud dari kepedulian Partai Golkar, dan bersama ini tentunya kami, sehari-hari yang dari DPD Partai Golkar, juga anggota di PRD Kabupaten Gunung Mas dari praksi Partai Golkar, atau anggota depan yang diperasal dari Partai Golkar. Tidak seberapa, tapi paling tidak kita wujud dari, kita peduli. Ya, wujud dari gue akan peduli untuk pencegahan virus corona atau COVID-19 di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini. Supaya Gunung Mas ini tetap zona hijau, ya, tetap zona hijau. Nah, tentunya terkait dengan yang agenda lain-lain yang terkait dengan pemerintah, itu sudah diatur atau sudah disusun SOP-nya oleh gugus tugas. Jaya Samaya Monong berpesan kepada seluruh elemen masyarakat di Gunung Mas untuk dapat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus yang mematikan tersebut. Dengan cara pembatasan sosial, seperti jaga jarak, hindari kerumunan, serta menunda acara yang mengumpulkan orang banyak. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hendi Priyadi, Jurnal TV. Sub indo by broth3rmax